oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu cara menghilangkan cara menghilangkan notifikasi adanya virus yang terdeteksi notifikasi antivirus Windows Defender ya bawaan Windows 10 Windows Defender ini tentunya antivirus original ya original yang bisa mendeteksi malware trojan sekaligus ya nah nanti akan akan saya contohkan tampilannya seperti apa dan ini sering sekali muncul ya nah seperti ini teman-teman jadi ada tulisan thread on kayak gitu thread on kayak gitu ya nah ini ketika kita exit ini akan muncul terus-terusan menerus ya terus-terusan menerus kalau misalkan kita tidak hapus virusnya nah ini itu memberitahu kalau misalkan laptopnya atau Windowsnya mau terinfeksi virus teman-teman jadi yang harus teman-teman lakukan adalah menghapus virusnya teman-teman ya jadi kalau misalkan dibiarkan waduh berbahaya banget untuk laptopnya ya bisa-bisa hitungan hari laptopnya jadi lambat lemot, nge-lag, nge-hang ya karena karena teman-temannya misalkan yang cuek yang cuek misalkan ada pemerintahuan kayak gitu malah dibiarin saja kayak gitu ya maka saya kasih tahu kalau misalkan ada notifikasi ini jangan dibiarkan ya jadi mari kita hapus agar tidak ada virus ya nah virus disini tentunya bukan virus corona ya teman-teman ya virus komputer kalau virus corona itu bukan sistem ya kalau virus corona virus apaan yang gak tahu dah oke disini silahkan teman-teman klik aja yang mana terserah di klik ya nah silahkan di klik nanti kita akan diarahkan ke aplikasi Windows Defender nah inilah yang yang menyebabkan munculnya notifikasi terus menerus ya jadi sebenarnya Auto KMS itu software untuk mengaktivasi Microsoft Office tapi sama Windows Defender itu terdeteksinya virus kayak gitu ya teman-teman ya ini teman-teman silahkan klik start action ya dan selanjutnya selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah men-scan virus secara offline scan virus secara offline maksudnya apa nanti akan saya saya tampilkan ya dan saya saya kasih tahu cara men-scannya secara offline nah disini silahkan teman-teman pilih menu virus threat protection nah pilih ini nanti ada scan option pilih klik scan option ya nah nanti akan ada pilihan quick scan full scan custom scan nah sekarang kita memilih Microsoft Defender of Lenscan makanya saya videokan melalui handphone ini teman-teman karena kalau misalkan laptop dalam keadaan tidak masuk Windows tentunya tidak bisa merekam layar SIM TV makanya saya rekam pakai handphone akhirnya gambarnya tidak terlalu jelas ya tapi meskipun tidak terlalu jelas ya mudah-mudahan temannya teman-teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan dan apa yang saya katakan nah silahkan klik scan dan pilih yes nanti dia akan restart sendiri teman-teman ya restart sendiri dan menyekan virus sendiri nah silahkan teman-teman ikuti cara cara di video ini cara di video ini tentunya sangat aman karena sangat disarankan oleh oleh Microsoft Windowsnya itu sendiri nah disini sedang proses restart ya nanti akan proses penyekanan nah inilah proses penyekanan penyekanan virus secara offline artinya secara eh maksudnya ketika Windows sedang tidak masuk desktop ya kenapa sih harus scan offline ya harus karena apa ketika laptop dalam keadaan tidak masuk Windows tentunya virus pun beku ya tidak berjalan dia tidak berkutik nah akhirnya bisa kita hapus beda dengan ketika kita nyekan dalam keadaan masuk Windows virus itu masih berkeliaran kemana-mana ini kalau selesai tampilannya akan seperti ini dia akan merestar merestar kembali menjelahkan teman-teman tunggu saja ya tidak lama kemudian akan akan masuk desktop dan nanti akan ada pengaturan yang harus kita atur lagi selamat menikmati nah nanti akan ada pemberitahuan lagi notifikasi lagi teman-teman ya disini akan ada notifikasi virus trade kayak gitu protection ya nanti silahkan teman-teman klik saja notifikasinya ya nah seperti ini silahkan teman-teman klik saja notifikasinya maka kita akan akan pergi ke aplikasi windows defender lagi dan yang harus teman-teman lakukan adalah remove ya pilih remove pilih remove semuanya ya nah seperti ini pilih remove nah dan pilih start action ya nah nanti disini ketahuan kan ini kan ada simbol x ya nanti ketahuan kalau misalkan virusnya sudah hilang simbol x nya ini menjadi menjadi checklist berwarna hijau ya teman-teman ya silahkan pilih pilih ini dan teman-teman pilih remove seperti biasa dua kali ya biasanya emang harus dua kali atau tiga kali nanti virusnya baru mau bisa hilang nah silahkan ditunggu saja ya nah disini silahkan teman-teman pilih menu ini ya thread protection nanti pilih si thread detail ya nanti akan kelihatan apa saja yang sudah kita scan dan apa saja yang yang sudah terdeteksi nah akan tampil seperti ini silahkan pilih clean item ya nah ketika sudah di clean item nah sudah seperti ini ya sudah seperti ini dan simbol x nya menjadi tanda checklist artinya virusnya sudah hilang dan komputer kita sudah aman silahkan teman-teman coba sendiri jangan takut jangan takut mencoba jangan takut salah jika masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar saja atau langsung whatsapp saya oke teman-teman untuk infonya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat semoga bisa membantu cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subrek um 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 Terima kasih telah menonton